Sosok balawan wanita asal Aceh yang ditetapkan pada November 2017 lalu, Laksamana Malahayati, mungkin masih jarang dikenal, khususnya di kalangan generasi milenial. Hal tersebutlah yang membuat artis sekaligus produser film asal ibu kota, Marcella Zalianti mengangkat Lahayati dalam sebuah komik. Malahayati adalah wanita pertama di dunia yang menjadi seorang Laksamana, yang lahir dari keluarga bangsawan pada masa kejayaan Aceh, tepatnya pada akhir abad ke-15. Malahayati secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada hari Kamis 9 November 2017 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Hanya saja maski telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tak banyak masyarakat khususnya generasi muda tahu akan sosok Laksamana Malahayati. Hal tersebutlah yang mendorong artis sekaligus produser film asal ibu kota, Marcella Zalianti, mengangkat biografi dan sejarah perjuangan Malahayati dalam sebuah komik. Alasan mengugah sosok Malahayati dalam komik tidak lain agar masyarakat khususnya generasi muda tahu akan cerita sejarahnya Malahayati sebagai salah satu pahlawan wanita asal Indonesia yang dibalut dengan ilustrasi komik yang menarik. Betulnya komik ini kita lebih memperkenalkan sosok Malahayati yang mana nanti mungkin kemudian kalau di dalam literatur itu kan lebih banyak cerita tentang Malahayati itu pada saat perang-perangnya. Nah disini kita juga membangun cerita bagaimana nanti masyarakat itu juga bisa punya rasa kedekatan psikologis khususnya anak-anak muda. Makanya ini dimulai komik ini dari dia masih kecil sampai dia sekolah di Bayitul Magdis gitu. Jadi mudah-mudahan karakter ini juga bisa menjadi inspirasi buat generasi muda karena ini kan memang tujuannya adanya komik tentang pahlawan itu bagaimana generasi muda kita khususnya generasi millenials itu mengenal sejarahnya, mengenal pahlawannya dan kita ini memperkaya distribusi pembelajaran sejarah sebetulnya. Saya karena melihat distribusi pembelajaran sejarah itu masih kurang, kita butuh konten, kita butuh medium yang kreatif yang membuat anak-anak muda, anak-anak kecil itu seneng bacanya. Jadi mereka excited bukan seperti sebuah paharusan mereka belajar tapi mereka excited, mereka ingin lihat. Dan yang mereka ingin tahu ini dengan gambar-gambar yang tentunya ini ada Mas Ardian disini yang juga menggambar komik Malahayati dengan sembunyian rupa menariknya supaya mereka punya keinginan untuk tahu lebih tentang sejarah Nusantara. Diharapkan dengan hadirnya komik ini masyarakat bisa jauh lebih mengenal sosok Malahayati sebagai salah satu pelaku sejarah di Indonesia. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih.